Intro Saya, Yen Andris Segildonis, lahir di Magelang. Sekarang aku tinggal di Barcelona, Sempanyol. Walaupun aku tinggal di Katalan, tetapi jiwaku untuk Magelang. Suatu saat, aku ingin kembali ke Magelang. Intro Perkenalkan nama aku, Yen Andris Segildonis. Saat ini, aku tinggal di Barcelona, Sempanyol. Sebuah nama, jika di Sempanyol, kami menggunakan nama kedua keluarga. Yaitu, nama ayah sebagai nama pertama dan ibu sebagai nama kedua. Aku dilahirkan pada 13 Mei 1939 di sebuah kota yang indah dengan udaranya yang sejuk karena dikelilingi oleh gunung dan pegunungan, Magelang, Jawa Tengah. Sebuah kota yang sangat nyaman untuk ditinggali. Papaku bernama John Skill, beliau dilahirkan di Rotterdam pada 1899 di sebuah kota di negeri Belanda. Sedangkan mamaku bernama Airda Denis yang dilahirkan di sebuah kota di utara Magelang, Ambarawa. Mamaku merupakan perempuan Indo yang diadopsi dari pernikahan antara August Verinadus Jakobus Denis dari Belanda, dengan nenekku yang berasal dari Indonesia, yang bernama Mila dari Ambarawa. Nama Denis kemudian diberikan dari kakekku dari pihak mama. Papaku bekerja sebagai tentara kenil sejak 1919 dan ditukaskan di Aceh. Mamaku yang bernama Airda adalah seorang perawat yang bekerja di rumah sakit militer. Papaku dan mamaku saling bertemu dan memutuskan untuk menikah pada 10 November 1937 di Langsa. Dari pernikahannya di Aceh, kedua orang tuaku memiliki tiga anak. Dua di antaranya bernama John Skill, namanya sama dengan papa, dan Johanna Skill. Dua saudara saya itu dilahirkan di Lok Semawai dan kota Langsa, sedangkan saudari saya dilahirkan di kota Raja, Banda Aceh. Namun sebelumnya, papaku John Skill sempat menikah dengan seorang janda bernama Kona di Aceh pada tahun 1922. Waktu itu, mamaku telah bekerja di Aceh sebagai perawat di rumah sakit militer. Setelah bekerja hampir 20 tahun, papaku dipindahkan ke Magelang pada tahun 1938. Di Magelang, papaku menjabat sebagai letnan dan menjadi kepala resimen sebuah pasukan gabungan. Di kota Sejuk ini, memang menjadi basis militer Belanda dengan sebuah tangsi besar dengan kapasitas 5.000 prajurit. Malaku terus melakukan pekerjaan yang sama di rumah sakit militer selama dua tahun pertama saat tinggal di Magelang, di antara tahun 1938-1940. Karena kesibukannya mengurus rumah tangga dan anak-anak, apalagi setelah kelahiranku dan saudaraku, mamaku memutuskan berhenti menjadi perawat. Kami memiliki dua orang perempuan yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Satu sebagai juru masak, tokoki, namanya Yunani, dan seorang laki menjadi pembantu rumah tangga, atau babu, namanya Itih. Serta seorang laki-laki bernama Budi sebagai jongos. Semuanya ada tiga orang pembantu yang sangat berguna dan baik dengan anak-anak. Selain itu, ada surip yang mengurusi kebun. Aku masih ingat betul saat pembantuku yang bernama Itih sangat manis dan penuh kasih sebagai layaknya seorang wanita. Setiap dua hari sekali, mamaku dan koki pergi ke pasar untuk belanja kebutuhan sehari-hari. Setiap pagi, papaku berangkat ke kantor jam 5 pagi. Pakaian dinas sudah dipersiapkan oleh Budi. Papaku akan menunggu mobil kantor menjemputnya meskipun jarak rumah ke kantor dekat. Aktivitas setiap hari dimulai pada jam yang sama dengan keberangkatan papaku. Mamaku akan menyiapkan sarapan pagi dan pakaian sekolah anak-anak. Mamaku akan mengantar kakak perempanku ke sekolah. Setelah itu akan kembali ke rumah dan pergi ke pasar bersama Yunani. Meskipun papaku menjadi seorang perwira di kemiliterian Belanda, tetapi justru kehidupan sosial dengan keluarga Belanda itu tidak mudah untuk mamaku dan kami anak-anaknya. Mamaku sering merasa tidak percaya diri bergabung dengan perempuan Eropa Kaya karena merasa masih memiliki darah campuran. Mamaku tidak ikut berkumpul di sosial tape dan hanya kadang-kadang datang karena menemani papaku untuk memenuhi undangan saja. Bisa dikatakan bahwa keluarga kami ada di antara keturunan Indo dan keturunan Belanda atau Toto. Teman-teman kami memang sebagian besar adalah orang Indo. Meskipun di sekolah kami memiliki beberapa teman orang Belanda. Namun, itu agak sulit untuk dapat bersama-sama setelah selesai jam sekolah. Orang-orang Indo itu jauh lebih mudah untuk memiliki hubungan dengan keluarga Cina dan keluarga campuran Cina-Belanda. Aku harus mengatakan bahwa orangtuaku cukup terbuka untuk menerima hubungan dengan keluarga Indonesia dan Cina. Aku ingat bahwa pada hari-hari khusus seperti hari libur, mereka menyelenggarakan perayaan acara bersama dengan beberapa perkumpulan keluarga. Kami para anak-anak sangat menikmati sajian makanan dari mereka, terutama permen dan makanan lainnya, seperti kue lapis, dodol, klepon, dan sebagainya. Dalam 6 hari dari seminggu, menu makanan kami untuk sarapan di pukul 7 pagi adalah roti, margarin, selai atau selai kacang pindahkas dengan gula aren, telur rebus dan teh atau coklat susu. Untuk pukul 1 siang, kami makan nasi, ikan atau daging, semur, opor, rendang atau sate, sayur dan buah. Pada pukul 6 malam ada sup, hidangan nasi sederhana, misalnya nasi goreng, atau nasi dengan semur daging, atau ikan goreng, atau mie goreng, atau telur dadar. Sebelum kami pergi tidur, kami mendapat segelas susu hangat. Satu hari dalam seminggu, sebuah truk datang dari camp dengan ransum yang biasanya, terdiri dari tepung, gula, susu bubuk, telur, tepung, kentang, kering buah plum atau aprikot, kakao, dan coklat. Itu adalah hari di mana kami makan malam dengan makanan ala Belanda, yaitu kentang atau kentang tumbuk, sayuran, dan daging yang direbus atau cincang. Kadang-kadang kami pergi untuk berenang di akhir pekan, meskipun kami memungkinkan untuk berenang di kolam berenang milik Hotel Lose, yang ada di timur Alun-Alun. Tetapi, kami malah lebih suka pergi ke kolam berenang militer di pisangan di timur Sungai Elu. Sebab, jika berenang di Hotel Lose, kadang-kadang kami mendapat masalah dengan anak-anak Belanda dan dengan orang tua mereka. Kami kadang diusir dari tempat itu karena kami orang Hindu. Meskipun kami tidak pernah mempermasalahkan hal itu. Sebagian besar keluarga yang tinggal di daerah kami adalah pernikahan campuran. Seperti halnya kami ini. Sifat papaku yang totok memang sedikit keras. Anak-anak sering harus melakukan gaya hidup ala barat yang tidak kami inginkan. Sering ketika papaku sedang tidur siang sampai jam 4 sore, kami anak-anaknya bermain-main di luar rumah bersama anak-anak Cina dan Indo lainnya. Ada sebuah cerita tentang tetanggaku yang bernama Mr. Wessie yang tinggal di seberang rumah kami. Di halaman rumahnya tumpulah pohon-pohon yang besar dan kekar di mana akar-akarnya mencuntai dan menggantung yang bisa untuk dinaiki. Di dalam halamannya, secara diam-diam kami bermain bergelantungan di akar pohon itu, mirip dengan Tarsan. Setiap kali Mr. Wessie menemukan kami telah duduk-duduk di atas pembohonan itu lagi. Dia pun menunggu papaku yang pulang dari kantor. Ketika papaku pulang, ia pun berseru dari pekarangannya. Anak-anak nakal lagi! Apa yang kalian lakukan? Tanya papaku. Mereka bermain menggantung di cabang-cabang pohon saya. Tetapi besok, aku akan menggergaji cabang-cabang ini. Tegas Mr. Wessie. Oh iya, baik, jika Anda mau menggergaji cabang-cabang tersebut, kata papaku. Dan memang, keesokan harinya, cabang-cabang akar pohon itu benar-benar telah dipotong dari bawah. Namun, ya kami tidak terkesan, karena kami masih bisa memajat pohon dengan baik. Begitu kami datang, ada yang naik di bagian atas atau hanya di bawah. Kemudian berteriak pada satu, yang satu sama lain mirip Tarsan. Waaah! Waaah! Bukannya mendekati kami, tapi malah menjauh kami. Kami yang masih anak-anak sangat suka bermain-main. Apalagi tepat di depan kompleks rumah kami ada sebuah tanah lapang yang cukup luas, yang disebut dengan Badaan Plansun. Sering juga kami bermain di jalan tepat di depan rumah kami. Kami bermain dengan sekelompok kawan Indo. Jika kami bertemu dengan anak-anak lain di jalanan, maka sangat senanglah kami. Permainan kesukaan kami adalah sebagian besar bermain kasti, bermain game, main guda-gudaan, layang-layang terbang, bermain prajurit, atau banyak bercanda adalah kegiatan kami. Jika kami bermain, maka sangat berisiklah kami, sehingga membuat tetangga terganggu saat tidur siangnya. Jadi, jika kami bermain terlalu gaduh atau ramai, maka Mr. Basic bisa terganggu dan melupakan tidur siangnya. Pernah pada suatu saat, karena terganggu tidurnya, ia datang dengan benar-benar marah, berteriak dengan masih memakai piamanya. Kalian pergi! Kalian harus pergi! Anda membuat terlalu banyak kebisingan, terlalu banyak keributan! Begitu teriaknya. Di tahun baru pun, kami mengganggu dia dengan terlalu. Kami bersembunyi di belakang pagar dengan bomblet mercon. Dan kami berteriak memanggilnya. Mr. Basic! Segera Mr. Basic membuka pintu rumahnya. Lalu, kami menyalakan kebang api dan melemparkan ke arahnya. Bledar! Dan kami pun melarikan diri. Orang jahat! Ia merang-rang ke kami. Dan saat menyeberang jalan pun, kami menyalakan mercon tikus ke arahnya. Fibit! Bledar! Dia gila karena kemarahan kita. Namun, dia bukanlah manusia yang jahat. Apabila dia melihatku, dia meminta aku untuk datang kepadanya. Kemudian, dia memberi saya beberapa buah jambu. Terima kasih, Tuan. Aku berkata sopan. Tetapi aku tidak memakan sendiri buah-buahan itu. Aku berbagi dengan teman-temanku. Aku sudah punya cukup buah lezat yang dicuri dari kebunnya. Kena kelan kami juga pernah menemui batunya. Pada hari itu, kami berada lebih jauh dari rumah dan tiba di Jodanlan, di dekat Balikota atau Ratuhis, Geminti, Magelang. Di jalan itu berada, terdapat lampu lentera yang indah. Tiba-tiba sama lo, kawanku, mengambil ketapelnya dan kami mulai mencari batu dan kacang kenari. Ketika sudah memiliki cukup batu dan kenari, maka diadakanlah suatu lomba, yaitu siapa yang bisa mengenai lampu lentera itu dengan ketapel. Ketika dimulai menembak dengan ketapel, kami tertangkap oleh kepala agen polisi Jawa yang sedang naik sepedanya. Jadi, kami dibawa ke pos polisi atau polisi WIS di alun-alun untuk laporan resmi. Kami berjalan bersama agen polisi Jawa itu sampai kita mencapai gedung sepelah pendidikan guru pegawai negeri atau quick school. Jalan ini dibagi menjadi dua bagian, kiri dan kanan. Ketika kami tiba di tempat itu, kami berlari ke sisi kiri. Hal itu membuat terkejut si agen polisi itu. Lalu, kami berlari ke quick school melalui kebun-kebun dan turun ke jalan keluar di karsdenan. Hingga di situ, kami belum melihat agen itu mengejar kami. Kena kelan kami tak hanya itu. Jembatan gantung yang ada di Boton Strat adalah tempat main khusus bagi kami yang mengasihkan. Jembatan ini dibangun dari tali dan bambu. Jika kami berlumpatan semua, maka jembatan itu akan bergoyang-goyang. Hal itu kami lakukan kepada wanita-wanita yang mau menyeberang dan sudah setengah jalan melalui jembatan itu. Tentu saja, ia tidak menyangka akan kami ganggu. Hei! Awas ya! Bisa terjatuh! Wanita itu berteriak dalam keadaan panik. Kami terus pura-pura tidak mendengar dan hanya berhenti ketika ia berteriak. Namun, ketika ia berjalan melewati kami, wanita itu memberi senyum kepada kami. Kami merasa berani. Benar-benar berani. Namun, saat kami melihat seorang agen polisi Belanda dengan tanda garis-garis pada lengan mereka, maka kami merasa ketakutan. Agen polisi yang orang Indonesia itu datang pada kami dengan sangat tegas dan kemudian meminta. Di mana Anda tinggal? Berikan ketapelnya sini. Lalu, agen polisi itu segera menarik kami. Beruntung, agen polisi itu orang yang benar-benar baik. Kami hanya diminta untuk menyebutkan nama kami. Satu persatu dari kami menyebutkan nama. Tapi tak semuanya. Hanya tiga orang yang ditunjuk. Kadang-kadang datang seorang tukang kue ke rumah kami. Yang unik adalah, jika kita membeli sesuatu, maka kita bisa menggambar di kue itu. Tukang kue itu menambahkan sebuah cincin logam bergambar rewan. Gambar rewan itu memungkinkan kami mendapatkan tambahan kue jika bisa menang. Rusa dua, jerapah tiga, dan untuk gajah delapan potongan. Kadang-kadang pula di jalan, kami kedatangan seorang penjual es yang membawa es lilin dengan rasa yang berbeda. Seperti vanili, mangga, sirsa, dan jeruk. Aku juga masih ingat. Sambil bermain di kebun, secara teratur melihat orang sih dari India di jalan bermain sejenis seruling. Kemudian duduk di depan dan membuka keranjang yang ternyata muncul. Ular kobra. Setiap kali itu terjadi, aku menjerit dan berlari ke dalam rumah. Saat itulah untuk pertama kalinya aku dipanggil dengan nama Hindu. Sejak saat itu, penamaan Hindu ini selalu menyertai ku. Bahkan ketika aku tinggal di Belanda sekalipun. Sedangkan saat ini, aku tinggal di Barcelona, Spanyol. Meski demikian, aku bangga disebut dengan Indonesia, walaupun aku sekarang ini memiliki keluarga negaraan Spanyol. rumah kami memiliki halaman yang luas dengan taman yang indah. Yang selalu aku ingat adalah adanya pohon cemara yang tinggi menjulang. Dan dari sana pula, aku bisa melihat kerucut biru dari Gunung Sumpeng yang ada di sebelah barat. Rumah kami berada dekat. Aku percaya dan meyakininya sebuah daerah yang disebut dengan badaan. Dimana di daerah ini semuanya adalah rumah untuk para perwira militer atau New Officer Kampemen. Rumahku berada di sebuah jalan yang aku menyebutnya sebagai Ribran Strat atau Ribran Lan. Sebenarnya rumahku berada di zona atau kawasan tangsi militer atau kakir sebul yang sangat luas. Karena kemanapun kita pergi akan menemui orang-orang militer, bangunan, serta rumah keluarganya. Kader Sekul sendiri ada di timur rumahku. Di tengah-tengah tangsi militer Kader Sekul tersebut nampaklah lapangan yang sangat luas yang biasa disebut dengan militer alun-alun. Tempat untuk menggelar parade dan latihan militer. Di sisi timur nampaklah sebuah bangunan megah yang berfungsi sebagai Watch Proposwis Militer Audisi. Di atas gedung itu nampaklah sebuah jam raksasa sebagai petunjuk waktu. Di sisi utara, selatan, dan timur lapangan inilah bangunan-bangunan tangsi militer berdiri. Kalau dari rumahku untuk menuju ke kawasan tangsi militer Kader Sekul itu harus melewati lengkung semacam terowongan buatan di mana di atasnya mengalir sebuah selokan air yang mengalirkan air dari sungai Manggis di Pucang Sari dan membelah kota menuju Poncol, Alun-Alun, Tengkon, Bayeman dan berakhir di jagoan. Salurana air ini biasa disebut dengan buk kota Ledeng semacam aquaduk atau flyriver. Kalau kita mendaki ke atas pelengkung ini maka kita dapat melihat gunung-gunung yang mengelilingi kotaku. Apalagi kalau melihat ke sisi barat nampaklah keindahan berbukitan Giyanti dan Elok. Sawah dan desa pun terlihat dari atas pelengkung itu. Kalau dari rumahku untuk menuju ke kawasan tangsi militer ini kita harus melewati rel kereta api. Tangsi militer ada di sisi timur dari Grotwek Nord ini dan jalan ini berdampingan dengan rel kereta api yang melintas menuju ke arah utara yaitu ke Ambarawa, Temanggung, dan Baraan. Jika ke selatan menuju ke Muntilan, Sleman, dan Jogja. Saat kereta uap melewati jalan ini maka terdengarlah suara yang nyaring berikut asap hitamnya yang mengepul di atasnya. Terlebih tidak begitu jauh di timur rumah kami terletak stasiun Magelang Kota. Sungguh betapa ramainya suasana di saat itu. Kereta uap ini ada yang menyebutnya dengan nama sepurututuk atau sepurututuk karena jika berjalan teramat lambat sekali. Malam saja. Kereta uap itu bahan bakarnya adalah kayu bakar. Kota ku yang kutinggal ini sangat menawan dan sejuk sekali. Coba bayangkan sebuah kota dikelilingi oleh gunung, pegunungan, bukit dan perbukitan serta sungai. Di sisi timur membentang Gunung Andong, Telemoyo, Merbabu, dan Merapi. Terima kasih telah menonton! Di sebelah barat membujur beberapa gunung yaitu Gunung Sindoro, Sumpeng, dan Perbukitan Giyanti. Yang paling istimewa adalah di tengah kota terhadap sebuah bukit, bukit tidar namanya. Bukit tidar ini dipercaya sebagai pakunya tanah Jawa sehingga dijuluki dengan The Spiker Vanjava. Nah, karena dikelilingi oleh gunung, pegunungan, bukit dan perbukitan yang membentuk sebuah lingkaran besar bagaikan gelang raksasa atau maha gelang, sehingga orang menyebutnya dengan nama maha gelang. Sedemikian eloknya kotaku bagaikan sebuah surga yang dijatuhkan dari langit Pak Permadani Namindah. Lantaslah jika kotaku mendapat julukan sebagai Medalpun Van den Twin Vanjava. Pada sisi seberang selatan dari Grandback North Concol terletak Hotel Sendoro sebuah hotel yang sangat cantik di kota ini. Di selatannya lagi dekat dengan penyipangan jalan juga terdapat sebuah hotel yang bernama Montanya. di dekat jairah di belakang Katwis atau balik kota di Curanlan ada sebuah biskop yang bernama Alhambra dekat dengan kampung Botan. Biskop ini salah satu biskop di kotaku selain biskop roksi yang terletak di timur Alun-Alun. Di biskop inilah tempat hiburan terfavorit. Di sekitar pojok Alun-Alun terdapat sebuah bangunan Meka yang bernama Butter Torrent yang fungsinya sebagai menara air minum. diberkirakan Water Torrent ini dibangun pada tahun 1920. Di sekitarnya kita bisa menemukan berbagai sekolah seperti Mosvia, Hock Week School, dan juga ada Masjid, Klenteng, Gereja Katolik, Gereja Protestan, dan sebagainya. Aku juga masih ingat adanya sebuah penjara di selatan di selatan di selatan Alun-Alun, yaitu di Kerkopan. Di timur Alun-Alun ada Poskantor, Uteluse, Eskomuto Bank, Biskoproksi, dan Restoran Bandung. Di pojok utara juga terdapat tempat tinggal Bupati Magelang. Ada juga Sosyatur de Indrat, tempat berdansa dan bermain bola sodok. Sedangkan Pasar dekat dengan Stanplat dan Stasiun Magelang Pasar di ujung selatan Pachinan. Pachinan. Terima kasih telah menonton 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 Pada tahun Aku ingin Terima kasih telah menonton Aku inginkanku Terima kasih telah menonton